Apakah teman-teman pernah mendengar suara pada tersendian di bahu, terutama saat beraktivitas atau berolahraga yang melibatkan dengan pergerakan pada bahu? Simak video ini sampai akhir. Halo Sport People, kembali lagi bersama saya, Kemal, salah satu ofisioterapis dari Indonesia Sport Medicine Center. Pada kali ini, saya akan berbagi informasi tentang joint popping atau joint cracking dan apakah itu menjadi sebuah problem atau masalah. Oke, sebetulnya secara umum joint popping adalah kondisi yang normal. Joint popping bisa terjadi akibat pergesekan pada tulang atau pada persendian, antarsendi. Jadi, secara natural, persendian kita itu memproduksi yang namanya gelembung nitrogen. Jadi, gelembung nitrogen ini bisa diciptakan dari cairan sinovial yang berfungsi sebagai lubrikan atau pelumas di antarsendi kita. Nah, gelembung-gelembung ini yang mengakibatkan persendian kita ak. Teman-teman mungkin juga pernah mendengar bunyi pada sendi bahu setelah melakukan aktivitas yang berulang-ulang atau mengangkat beban. Berolahraga mengangkat beban, aktivitas yang berulang-ulang, lalu terdengar suara bunyi atau popping sound. Nah, itu bisa juga terjadi akibat otot yang kaku. Jadi, otot yang kaku itu terjadi pergesekan antara otot dengan tulang, tulang di persendian. Nah, pada saat ini terjadi, teman-teman itu tandanya, teman-teman semua harus melakukan stretching. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh beberapa eksersis untuk merilis otot yang tegang tersebut. Oke, simak video ini sampai akhir. Baik, pertama-tama ada beberapa warm-up atau pemanasan yang bisa kita lakukan di rumah. Jadi, yang pertama adalah shoulder rolls ke depan, forward 10 kali. Lalu, shoulder rolls backward ke belakang sama 10 kali. Lalu, yang ketiga ada scapular squeeze. Tarik ke belakang, sama 10 kali. Setelah kita melakukan pemanasan, kita bisa lanjut ke stretching. Yang pertama, chest opener. Jadi, digenggam tangannya kanan-kiri. Tarik ke belakang dan ke bawah. Rasakan tarikan di bahu bagian depan. Stretching ini ditahan 30 detik. Oke. Lalu, eksternal rotasi stretching. Posisi tangan seperti ini. Tangan kiri, tarik ke bawah lengan kanannya. Oke. Sama, ditahan 30 detik. Kanan-kiri, sama. Oke. Sampai 30 detik. Baru, posterior capsule stretch. Tarik ke belakang. Tahan 30 detik juga, kanan-kiri. Dilanjutkan dengan inferior capsule stretch. Angkat ke atas tangannya, ditekuk ke belakang. Tarik ke bawah. Tahan 30 detik, kanan-kiri. Oke. Yang terakhir adalah internal rotasi stretch. Untuk stretching ini, kita memerlukan sebuah handuk. Oke. Jadi, posisi tangan yang ingin di-stretching, di bagian belakang. Baru, tangan kanan. Tangan yang lainnya, tarik ke atas. Rasakan stretching di bahu kiri. Tahan 30 detik. Oke. Kanan-kiri. Nah, itu tadi adalah beberapa eksersis yang bisa kita lakukan untuk mengurangi tension pada otot di area bahu. Sebetulnya, pada kasus lain, joint popping juga bisa disertai dengan nyeri. Nah, pada kasus ini, joint popping itu bisa merupakan gejala awal dari kondisi yang disebut dengan artritis, tendinitis, ataupun bahkan bursitis. Nah, pada kasus artritis, joint popping itu terjadi akibat permukaan sendi yang mengikis. Jadi, bunyi yang disebabkan itu akibat pertemuan pergesekan antara tulang dengan tulang. Nah, itulah yang menyebabkan inflamasi atau sampai bisa dirasakan nyeri. Ya, demikian informasi mengenai joint popping yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Apabila teman-teman semua ada keluhan mengenai hal yang baru saya sampaikan terkait dengan joint popping, teman-teman bisa konsultasi ke Indonesia Sport Medicine Center, bertemu langsung dengan dokter spesialis olahraga. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk support channel ini. Salam sehat untuk kita semua.